Terima kasih Kasus-kasus topik-topik yang terupdate Pak Johnson Dan hari ini sayangnya saya ingin membahas kasus yang kurang baik ya tentang orang Indonesia ya Karena baru beberapa waktu lalu orang Indonesia tertangkap ya karena masalah obat-obatan ya narkoba Lalu sekarang itu dua orang waktu itu Sekarang baru-baru ini dalam minggu ini saja tertangkap empat orang ya Di dalam kasus peminjaman ilegal Sebenarnya praktek yang sudah lama terjadi di Makau Cuma mungkin baru kali ini aja terbongkar ya Pak Johnson ya Karena saya sudah dari lama sebenarnya yang namanya praktek rentenir atau pinjam-pinjam uang ini Dengan jaminan pasport gitu yang ditahan Dan memang sebenarnya itu ilegal dari kapan-kapan juga sudah ilegal Tapi saya juga nggak ngerti baru ketahannya sekarang Nah ini Pak Johnson sebagai orang Indonesia rasanya gimana pas dengar cerita tentang praktek seperti ini Dan akhirnya nama Indonesia kembali masuk ya di dunia news atau berita di Makau Cuma bukan dari sisi baik tapi dari sisi negatif nih Gimana perasaan Pak Johnson sebagai orang Indonesia lokal? Kasus ini bukan pertama kali Jadi aku pernah dengar yang sebetulnya dua-dua juga salah Yang satu butuh uang Yang satu juga dia kiranya pegang paspor itu bisa menjamin uangnya akan kembali gitu Nah jadi aku menghimbau yang mau butuh pinjam uang itu jangan sampai digade paspurnya Ya gitu loh Betul Dan dalam hal ini sebenarnya gini Saya dulu selalu maksudnya ya selalu saya bilang yang meminjam uang itu bodoh Karena gara-gara minjam uang akhirnya pasport ditahan sama orang akhirnya jadi bikin masalah kan Kemarin saya juga menangani ada seorang kenalan bukan orang Indonesia tapi untungnya orang Filipin Walaupun saya sayangkan ya Dia tanya ke saya gimana caranya ya karena pasport saya ditahan nih karena dia pinjam uang Saya bilang hati-hati pasport itu bukan milik kamu loh itu milik negara Betul Jadi gak boleh dikasih ke orang mau dipinjam apa kayak gak boleh gitu loh Itu ilegal saya bilang gitu ya Eh ternyata beberapa waktu kemudian orang Indonesia juga akan nampat orang lagi sekaligus Nah waktu itu maksudnya beberapa waktu belakangan Aku takutnya yang minjam uang itu juga kena masalah Loh sudah pasti Sudah pasti bisa dong Tapi ya dalam hal sisi hukum untuk masalah pasportnya dia tidak masalah Karena pasport itu memang milik dia tapi disita orang secara legal gitu loh Kalau masalah keuangannya itu yang bermasalah loh ya dia minjam uang orang gitu loh Dia gak balikin gitu kan Nah saya pertama dulu ya maksudnya awal-awal selalu bilang yang bodoh itu yang meminjam gitu ya Karena akhirnya toh kalau kita pinjam uang rentenir itu minjamnya cuma sedikit Bayarnya jadi lebih banyak Pak Johnson gitu loh Udah gitu kita punya pasport di confiscate seperti itu secara ilegal ya Itu bodoh Tapi hari ini saya mau mengingatkan juga ya Jadi jangan cuma yang meminjam nih Ya tadi Pak Johnson kan mengingatkan Yang minjam hati-hati jangan kasih pasportnya dan lain sebagainya Saya juga sama saya mendukung apa namanya himbawan Pak Johnson nih ya Maksudnya kalau bisa malah teman-teman Indonesia jangan sembarangan minjam-minjam deh gitu loh Ini adalah kebiasaan yang gak bagus gitu ya Dan kita udah minjamnya cuma seberapa akhirnya kita harus bayar lebih banyak karena bunganya Seperti itu Belum lagi kalau kita punya pasport diambil ini bermasalah sekali gitu loh Jadi itu arahan saya kepada teman-teman yang meminjam jangan bodoh Tapi hari ini saya juga mau tambahin karena saya kemarin sempat berbicara dengan istri Tampaknya hari ini Hari-hari inilah Maksudnya yang bodoh bukan cuma yang minjam Yang meminjam kan juga bodoh loh boleh dihitung-hitung Pak Johnson Tau gak kenapa? Karena mereka kasih kesempatan untuk diri mereka malah bisa diproses secara hukum gitu Pak Johnson Saat mereka ngambil pasport orang dan mereka dilaporkan Maka yang masuk penjara itu mereka bukan yang pinjam duit gitu loh Jadi hari ini saya sih menghimbau Ya memang setuju kepada teman-teman yang punya kebiasaan pinjam uang Jangan kebiasaan lah sedikit-sedikit pinjam uang Tapi saya juga mau menghimbau kepada teman-teman yang duitnya banyak nih Jangan kira kamu bisa sok kebaikan, sok pahlawan kasih pinjam uang ke orang Akhirnya gak dibalikin Zaman sekarang kan yang minjam siapa, yang lebih galak siapa gitu kan Akhirnya gak dibalikin uang kalian Atau mungkin kalian mau sengaja jadi rentenir Supaya mungkin dapat uang banyak gitu kan Pak Johnson Saya bilang ini hati-hati ini langkah yang bisa dibilang bodoh Karena apa? Kalau kamu ketemu peminjam yang pinter ya Dan nakal Akhirnya dia pinjam dari kamu Belum juga balikin kamu dilaporin karena kamu megang pasport dia Terus kamu masuk penjara Di penjara beberapa tahun orangnya udah keburuk ke Indonesia Nah ya kan Jadi saya kira dari dua sisi lah Pak Johnson Yang paling baik adalah Yang suka minjem-minjem berhenti Yang suka minjemin juga berhenti deh Mendingan gitu loh Kalau memang mau minjemin karena membantu Saya selalu bilang siap untuk tidak diganti Jadi minjemin sesuai dengan kapasitas gitu loh Kita kan juga namanya kerja di luar negeri Pak Johnson Masih punya tanggung jawab untuk orang-orang di Indonesia Keluarga kita dan lain sebagainya gitu kan ya Dan selain itu sekali lagi bagi-bagi kepada kita yang tinggal di Makau ini Baik penduduk lokal asal Indonesia Seperti saya dan Pak Johnson Baik sesama pekerja migran yang tinggal di Makau ini Ya sedikit banyak ini jadi berdampak kepada kita ya Pak Johnson ya Karena ini kan berita-berita negatif gitu ya Satu persatu mulai ada dari narkoba Lalu sekarang akhirnya masalah peminjaman ilegal Tolonglah kita tinggal di negara orang Berusaha sebisa mungkin Untuk memberikan image yang bagus lah Pak Johnson ya Untuk orang-orang lokal di sini Seperti itu saya kira ya Setuju enggak Pak Johnson menurut saya Setuju Ya kita cobalah yang terbaik ya teman-teman Sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini Satu hal lagi yang saya ingin bicarakan Nah ternyata sekarang sudah diresmikan Dan bahkan sudah dijadwalkan Untuk suntikan ke-3 Iya Jadi Minggu depan mulai Minggu depan bukan minggu depan aja Dalam berapa hari ini Hari Selasa sudah mulai Pak Johnson Hari Selasa sudah mulai Tapi ada fase-fase ya Jadi yang fase pertama harus orang-orang yang kerja di front line dulu Seperti mungkin orang-orang yang kerja di rumah sakit gitu ya Baru nanti orang-orang yang lainnya Dan saya sih kurang terlalu jelas Pak Johnson Saya sempat baca sedikit Kayaknya yang bioentek Yang sudah disuntik bioentek Itu kayaknya gak semuanya harus gitu loh Kecuali dia mau travel ke luar negeri Itu yang saya baca gitu Tapi kalau yang sinofarm Semuanya yang disuntik sinofarm Harus disuntik ke-3 kali gitu loh Kecuali memang anjuran dokter gak boleh gitu Tapi kalau yang gak ada anjuran dokter gak boleh Katanya sinofarm semua harus Sementara yang bioentek Gak perlu katanya Gak perlu semuanya Tapi yang pasti saya rasa mungkin lebih baik Semuanya konsultasi ke dokter kali ya Pak Johnson ya Nah saya tanya loh kondisi kita Tanya dokter Saya sendiri juga saya bioentek Tapi saya juga kayaknya mau tanya sama dokter saya Ya apakah saya harus atau enggak gitu Karena kurang terlalu jelas sih dari beritanya ya Yang jelas kalau memang diharuskan Teman-teman kita menghimbau Ambil lebih baik ya Pak Johnson ya Mumpung gratis Apalagi yang ada rencana mau balik ke Indonesia Dalam beberapa waktu ke depan ini Lebih baik disuntik dulu disini loh Karena gak cuma nima kalau Pak Johnson Di Indonesia pun juga sudah mulai Mencanangkan suntikan ketiga Hongkong juga sudah akan mulai Jadi seluruh dunia saya kira ya Karena memang ini Terkait dengan Perkembangan daripada Mutasi virus Covid-19 tersebut gitu loh Ya kita hanya bisa lakukan yang terbaik lah Selebihnya Tuhan deh Seperti itu Tapi Pak Johnson sendiri berarti Sudah akan Ngebuk Untuk suntikan yang ketiga Belum Belum Tapi Pak Johnson mau ke dokter dulu Konsultasi atau gimana Kiranya Kiranya gak usah Kalau sudah ambil suntik Kedua kali itu Boleh lanjutkan ke ketiga kali Yang ketiga kali Gak apa-apa Gak usah tanya Ada-ada kayak Maksudnya batasan umur gak Gak ada Gak ada juga Cuma menghimbau yang Yang dua kali itu Sinopharm Jangan suntik yang ketiga kali Juga Sinopharm Lebih baik Pak Anontik Oh begitu Saya malah gak tau Begitu ya Jadi bukan yang Sinopharm Harus suntik yang ketiga Sinopharm juga Bukan Yang BioNTech juga jadi Boleh suntik yang Sinopharm Kalau yang Bukan Kalau Pak Anontik Justru disuruh BioNTech lagi Oh mengerti Karena BioNTech Memang katanya lebih kuat Lebih kuat Oh mengerti Oke jadi Saya juga kurang terlalu Mengerti nih teman-teman Untuk teman-teman Lebih baik Pastikan tanya yang benar Kepada Tim medis lah Atau telepon ke rumah sakit Dan lain sebagainya Seperti itu Pak Johnson ya Betul Seperti itu dan Saya kira itu aja update dari kita Untuk malam hari ini Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi Tentunya minggu depan Di dalam acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul Bareng Yow Lagu terakhir Saya akan pasangkan sebuah lagu Dari Afgan dan Raisa Dengan juru Percayalah Pak Johnson kita ketemu lagi Minggu depan Teman-teman juga semuanya Bye-bye Salam Indonesia Sampai ketemu minggu depan This is Lagu dari Raisa dan Afgan Percayalah Tetap di acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul Bareng Yow Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton